Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dikepung warga hingga naik ke atap rumah di kawasan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga mengejar dan mengepung pelaku pencurian sepeda motor usai dipergoki seorang ibu dan bersembunyi di atas rumah warga di jalan Warakas 4 Gang 4 Warakas Tanjung Priok malam tadi. Menurut keterangan saksi pelaku yang panik usai diteriaki seorang warga sempat mengancam, akan menembak. Kendati demikian, teriakan maling oleh seorang ibu ini turut mengundang masa dan membantu menangkap kedua pelaku saat melarikan diri melewati atap rumah warga. Kedua pelaku yang berhasil ditangkap warga langsung diserahkan ke pihak yang berwajib. Saya lagi ngelainin es, terus saya ada satu orang lagi dengan Rijal, dia juga lagi ngelainin es dia saya, nanti ya udah saya kembali dia jalan, nah kata dia, eh ngapain tuh, gitu. Dia nakap itu, dia kayak gimana sih, kayak geronggi gitu, langsung dituin sama si Rijal, meluk, udah ketangkep, tapi dia aja dipukulin. Dari belakang. Berarti dia udah boka kuncinya atau gimana? Gak tau, pokoknya udah goyang aja setang. Itu berapa orang tadi pelakunya? Setahu saya sih, tiga. Terus yang lainnya pada dimana? Gak tau, yang dua ketangkep. Posisinya lagi disini juga. Ya diketahkan orang-orang ke sana. Iya posisinya. Saya juga, saya mau agituin, saya mau giniin, buat emang, buat emang, buat emang, saya lewat, pake toplas. Saya mau giniin lagi, dia ngambilin, apa bangku yang ada semenya. Untuk kondisi situasi warga tadi lagi sepi, 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 sepi doang. Terus ibu teriak. Saya teriak. Mali, mali. Gak tau, kena orang-orang gak tau, kaya. Nah, dateng anak kecil, deh, 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 deh.